Intro Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pumbu Tamel di channel Arsika Design Channel yang akan membahas seputar arsitektur, interior, dan furniture Pada video kali ini mari kita lihat desain rumah untuk klien kami yaitu Ibu Asvia yang berlokasi di Bekasi Dengan ukuran lahan 11x20 meter, desain rumah kali ini mengusung konsep hunian skandinavian Untuk kebutuhan ruangnya antara lain, terdapat 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang cuci jumur, terdapat carport, dan juga taman Seperti apakah konsep desain rumah kali ini? Mari kita saksikan pada tahapan skematik dena dan juga 3D animasi Jika kalian ingin mengetahui perkiraan biaya bangun dari desain rumah kali ini Bisa dicek rencana anggaran biayanya pada kolom deskripsi Kami menggunakan Satuan Harga Wilayah Jabodetabek Dan jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol like, share sebanyak-banyaknya Tinggalkan komentar dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Oh iya, follow juga akun media sosial kami lainnya, kalian bisa cek linknya pada deskripsi Selamat menyaksikan Pada tahapan ini akan dijelaskan skematik dena dari desain rumah kali ini Mari lihat pada lantai dasar, di area depan terdapat carport, taman, teras, ruang tamu, ruang keluarga, toilet, dan kamar utama dengan toilet Selanjutnya pada area tengah, difungsikan sebagai kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 Lalu pada area belakang, terdapat ruang makan, dapur, ruang cuci jemur, dan taman Terdapat tambahan pada lantai atas yang difungsikan sebagai ruang duduk Sekian informasi mengenai skematik dena dari desain rumah kali ini Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pada tahapan 3D animasi Desain rumah kali ini menerapkan konsep hunian skandinavian Warna monokrom pada fasad berpadu dengan material marmer dan kisi-kisi hollow Desain dua lantai ini terlihat seperti hunian satu lantai dari area luar Pada dinding area belakang, menggunakan bukaan lebar untuk pencahayaan alami Untuk desain atap kali ini, menggunakan desain atap lana Mari kita mulai home tour pada desain rumah kali ini Pada teras diterapkan elevasi lantai Ruang tamu berukuran 2x3 meter ini menggunakan furnitur yang simpel dan sederhana Pada ruang tidur utama dengan ukuran 4x3 meter digunakan wallpaper Furnitur yang sederhana menjadi konsep dan pilihan pada interior Terdapat toilet yang berukuran 2x2 meter Selanjutnya, mari lihat ruangan lainnya Di sebelah ruang tidur utama terdapat toilet Dengan ukuran dan juga konsep yang sama seperti toilet di ruang tidur utama Area ruang keluarga berukuran 4x3 meter Motif kayu yang menjadi ciri khas dari skandinavian Diterapkan pada furnitur di ruang keluarga ini Pada area bawah tangga difungsikan untuk area hewan peliharaan Mari lihat area tambahan di lantai atas Pada trap anak tangga digunakan keramik motif kayu Lantai atas ini dimaksimalkan sebagai area duduk dan ruang baca Ditambahkan skylight untuk pencahayaan alami Selanjutnya, mari kita lihat ruang tidur Anak 1 Dengan ukuran 3x4 meter Digunakan skema warna pastel yang cerah pada dinding area tengah Hapel motif serat kayu menjadi finishing pada furnitur Di depannya merupakan ruang tidur anak 2 Dengan ukuran yang sama Interior sederhana dan bersih Sesuai konsep skandinavian Diterapkan pada kamar ini Mari lihat area belakang Terdapat ruang makan yang berada pada area void Dan bersebelahan dengan area dapur Digunakan kitchen set yang modern dengan finishing HPL motif serat kayu Di depan dapur merupakan ruang cuci jemur Yang berukuran 3x2 meter Terdapat pintu kaca geser di depan ruang makan Untuk akses menuju taman belakang Area void dan bukaan lebar yang dimaksimalkan Akan menciptakan kesejukan pada hunian skandinavian Terima kasih telah menonton